Mereka nonton bersama Untuk keluarga di Manado Kita bersyukur kepada Tuhan Untuk kakak beradik, saudara bersaudara, teman-teman semua yang di Manado Inilah hasil doa kita, tolong berdoa sama-sama Tolong bergomol sama-sama untuk tolong peanak Icat Sampai akhirnya Icat bisa mendapatkan putusan yang sangat memuaskan Terima kasih Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari keluarga yang ada di Manado Teman-teman semuanya Begitu banyak orang di Manado sana yang mendukung Icat Terima kasih Tuhan berkati tolong semua Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk semuanya Pak Yunus tadi Anda melihat Richard Eleazar selama kesidangan Bahkan ketika putusan dibacakan satu tahun, enam bulan Sampai menantang Iya Memang Icat sampai mendengar putusan Dia sampai menahan tangis dan akhirnya dia minta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan Bahwa inilah kejujuran dan kepada Tuhan yang ia selama ia jalani Dan sehingga kejujuran dan kepada Tuhan itu sehingga dapat didengar Terima kasih terima kasih Mama tahu ada yang melakukan semua ini karena kebenaran Makasih deh kebenaran pasti akan menang Itu yang kita pegang Ada rencana untuk segera menemui Richard? Iya Iya Rencana mau ke sana Ingin bertemu dengan dia Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan juga termasuk soal Minta maaf adalah hal yang Diajarkan keluarga sejak awal Nah, kalau melihat bagaimana hasilnya sekarang Ibu Mungkin ada yang mau disampaikan juga Tadi salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim adalah Keluarga dari Yoshoa Huta Barat ini juga memaafkan Apa yang mau disampaikan kepada keluarga Yoshoa? Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari Almarhum Yoshoa Dan juga keluarga besar Almarhum Yoshoa Kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti Kita semua sebagai Ibu Dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel Juga anak-anak dan keluarga besar Dan juga PH dari Almarhum Yoshoa Dari keluarga Almarhum Yoshoa Untuk Pak Martin Yang saya lihat di media Pak Martin, Pak Kamarudin, serta Pak Yonatan Terima kasih banyak juga sudah mendukung Icat selama ini Terima kasih sudah mendoakan Icat Memberikan support dan memberikan maaf kepada Icat Terima kasih banyak untuk semua PH dari Almarhum Yoshoa Tuhan berkati kita semua Baik Ibu Kami mengucapkan selamat Karena akhirnya kejujuran bisa berbuah hasil Dan tentu saja diharapkan ini bukan soal Richard Eliezer saja Tetapi nanti ke depannya Jika ada kasus yang serupa Masyarakat Indonesia ini bisa mengikuti jejak Icat Untuk bisa mengungkap kebenaran ini Apapun tantangannya ya Iya Mbak betul Semoga ini menjadi pengalaman pertama mungkin Bagi negara kita untuk melihat keadilan yang memang benar-benar adil Dan kami sangat bersyukur Karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan Banyak yang mendukung Karena kejujuran Karena kebenaran yang dia lakukan Jadi kami berharap juga semoga keadilan ini akan berlaku kepada semua orang Terima kasih Baik terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk Kompas TV Dan Saudara tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian ada beberapa hal yang Saya gambarkan bagaimana situasinya di kediaman pengacara atau kuasa hukum dari Richard Eliezer Ini disampaikan tadi saya bahkan Menyaksikan secara langsung bagaimana kemudian keluarga Kedua orang tua kekasih dari Richard Eliezer Menyaksikan bersama-sama pembacaan fonis dari Majelis Hakim Lagi-lagi ini bukan hanya sebatas soal beradae Bukan sebatas Richard Eliezer saja yang melawan General Bintang 2 Tetapi soal kejujuran Majelis Hakim akhirnya mempertimbangkan banyak hal Dan kemudian menetapkan hukuman 1 tahun 6 bulan Atas keberanian dan juga kejujuran Richard Eliezer Kedepannya diharapkan apa yang terjadi hari ini Bisa mengungkap kasus-kasus lain Dan juga membuat masyarakat Indonesia berani untuk berkata jujur Terima kasih